Plinplan Akbar Tanjung Soal Dukung Anis Capres 2024 Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung mengklarifikasi pernyataannya ihwal dukungan terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anis Basudan untuk maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Klarifikasi itu disampaikan Akbar setelah pernyataannya diluruskan dua elit partai Golkar, Wakil Ketua Umum Ahmad Doli Kurnia dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono. Setelah itu Akbar mengaku tidak memberikan dukungan kepada Anis di pemilu 2024 mendatang. Mulanya Akbar mengaku mendukung Anis untuk maju sebagai capres di pemilu 2024. Ia sampaikan di acara peresmian Monumen Tritura 66 yang direlokasi ke Taman Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 5 Oktober. Karena itu saya juga pakai baju kuning karena saya juga dukung beliau sebagai calon presiden, kata Akbar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia lalu meluruskan, Ia bilang pernyataan Akbar itu hanya bersifat normatif karena Anis telah dicalonkan Partai Nasdem. Itu hanya pernyataan normatif saja, bicara soal tanggapan seorang tokoh menanggapi pencapresan seseorang, sebatas seperti mengucapkan selamat saja kepada Anis, kata Doli dalam keterangannya Kamis 6 Oktober. Menurut Doli, Akbar Tanjung sebagai politiku senior saat ini konsisten mendukung Erlangga Hartanto, yang merupakan capres Golkar hasil musyawarah nasional dan rapat pimpinan nasional. Selain itu, ia berpendapat pernyataan Akbar Tanjung tidak spesifik merujuk Pilpres 2024. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono juga ikut meluruskan, menurutnya dukungan Akbar hanya sebatas memberikan ucapan kepada Anis yang kala itu baru resmi dideklarasikan Partai Nasdem. Pak Akbar Tanjung juga tahu tujuan Partai sudah ditetapkan untuk Pak Erlangga. Jadi soal dukungan ya, tetapi dia memberikan congratulations sebagai capres, tapi bukan dukungan memberikan selamat atas dipilihnya beliau sebagai capres, kata Agung. Setelah itu Akbar mengeluarkan pernyataan baru, dia mengaku tidak memberikan dukungan kepada Anis di pemilu 2024 mendatang. Saya tidak menyatakan mendukung itu, kata Akbar Tanjung di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu 16 Oktober. Akbar mengklaim sebatas menghormati keputusan Anis menjelang tahun politik 2024. Akbar mengatakan Anis adalah juniornya saat dulu berada di organisasi yang sama di Himpunan Mahasiswa Islam. Anis Baswedan junior saya dalam organisasi, yaitu HMI, KAMMI, sebagai junior tentu saya hormati. Junior saya hormati, ujarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.